Para petugas gereja jemaat GKI Mualana Yusuf yang saya cintai, selamat pagi, shalom, sampurasun, itu kalau diarabkan kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya wa'alaikum salam, ini patut masuk Guinness record. Ibu Bapak sekalian selamat Natal, terima kasih karena Ibu Bapak merayakan Natal, seluruh orang Indonesia memperoleh dua berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang, Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal, ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang, berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ada banyak muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan, hanya sedikit salah satu diantarnya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal, karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi penganten. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam, untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal, tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu, karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut mengajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik, harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang, saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang, saya bukan agen, saya glossir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam. Dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen. Karena kedepan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir? Saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan Happy Birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburuk kehilangan mood. Jadi, soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai da'i, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen, baik, soleh, taat dalam kekristianannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi, saya harus mendorong orang Kristen, harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristianannya. Karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi, puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu, saya selalu bersedih. Kalau ada teman-teman Kristen, gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen, tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen, tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristianannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan idul fitri, membutuhkan sholat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Lebih dari itu, saya melihat kelahiran Kristus adalah berkah tidak hanya bagi orang Kristen, tapi juga untuk dunia. Karena dengan lahirnya Kristus, 3 miliar penduduk dunia menjadi beragama Kristen dan lebih berpotensi melakukan kebaikan dalam kekristenan itu. Dan ibu bapak harus juga mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, 2,5 miliar penduduk dunia menjadi Islam dan lebih berpeluang berbuat baik dalam keislamannya. Jadi, Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Natal, selamat berbahagia, dan agar saya tidak menyaingi pidatonya Pak Pendeta, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman santri saya bawa bunga Pak Pendeta, ingin membagikan kepada Pak Pendeta, petugas gereja, dan ibu bapak sekalian. Tapi karena bunganya tidak banyak, yang dapat hanya sebagian, yang lain insya Allah dapat bunga bank untuk belanja Natal. Boleh bagi bunga sebagian? Oh, oke.